Polisi menangkap penganiayaan pelaku, pelaku penganiayaan terhadap dua pemuda yang satu diantaranya tewas. Pelaku ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Bima Saputra, 23 tahun pelaku penyerangan dan penganiayaan yang mengibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami putus pergelangan tangan kirinya, ditangkap polisi tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaannya. Bersama pelaku, polisi juga menyita sebilah pedang yang digunakan oleh pelaku untuk mengenaya dan membunuh korban. Salah seorang korban ternyata adalah sepupu pelaku. Selasa pagi, polisi mengatakan setelah menjalani proses pemeriksaan dan keterangan dari sejumlah saksi mata, pelaku secara resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Terkait motif tersangka, polisi hingga kini masih menggali informasi baik terhadap pelaku maupun terhadap sejumlah saksi mata. Kini tersangka telah mendekam di ruang tahanan Mapolsek Pamulang, Tangerang Selatan dan bakal dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setelah pelaku dilaungkan penangkapan oleh Kaposek dan unit reskrim Posek Pamulang, saat ini untuk terhadap si pelaku sudah diterapkan sebagai tersangka, namun dalam hal motif dan chronologis kejadian secara detail, masih dalam proses penyidikan, penyesuaian dari keterangan salisasi dan juga tersangka. Hingga saat ini tim masih melakukan pemeriksaan secara mendalam. Sebelumnya diberitakan seorang pria nekat membacok seorang pemuda menggunakan sembilah pedang hingga tewas di Jalan Ketapang, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada 21 April lalu bertempatan dengan malam takbiran. Tidak hanya itu, teman korban Hairi Auriza yang juga sepupu pelaku terkena sabetan senjata tajam hingga putus pergelangan tangan kirinya saat hendak menolong temannya. Muhammad Fadli, 23 tahun pemuda asal kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu tewas secara mengenaskan di sekitar tempat kosnya yang baru sebulan ditempatinya. Syaburin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!